Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Salah satu destinasi wisata populer di Turki adalah Kapadokya yang memiliki lanskap yang luar biasa dan mirip dengan permukaan bulan Kapadokya berada di wilayah Anatolia Tengah, Provinsi Nefsehir yang luasnya 5.000 km dan ketinggiannya lebih dari 1.000 m dari permukaan laut Mayoritas daerahnya terdiri dari lembah, jurang, dan formasi batuan yang unik yang terbentuk karena pengikisan hujan dan angin selama ribuan tahun akibat letusan gunung berapi Abu vulkanik yang mengeras di daerah itu membentuk batuan lembut dan menciptakan pemandangan cerobong peri yang menarik Namun, Kapadokya tidak hanya menawarkan pemandangan yang mempesona tetapi juga rumah-rumah batu dan sekitar 60 gereja yang dipahat dari batu yang dibangun sejak abad pertengahan Yang menarik, di Kapadokya juga ada kota-kota bawah tanah yang beberapa diantaranya tersambung oleh terowongan dan bahkan bisa dikunjungi oleh wisatawan Situs kota bawah tanah ini dibuka untuk wisatawan pada tahun 1969 Para ahli sejarah mengatakan penduduk Kapadokya sudah tinggal di rumah-rumah yang dibuat dengan mengukir bukit secara langsung sejak zaman prasejarah Rumah-rumah aneh di Kapadokya beserta pemukiman di bawah tanah sengaja dipilih oleh penduduk untuk melindungi diri mereka dari serangan hewan buah seribuan tahun yang lalu Penduduk setempat mengukir batuan yang berasal dari aktivitas gunung berapi Mereka menjadikan batu sebagai tempat tinggal yang dengan demikian mereka bisa tetap hangat saat musim dingin dan tetap sejuk saat musim panas Pada zaman Kristen awal kota-kota bawah tanah ini dijadikan tempat persembunyian oleh para pemeluk agama Kristen yang saat itu dikejar-kejar oleh pasukan Romawi Timur atau Bizantium Salah satu kota bawah tanah bernama Derinkuyu terletak 60 meter di bawah tanah yang dapat menampung hingga 20 ribu orang beserta bahan pangan yang dibutuhkan Orang-orang biasanya tinggal selama beberapa bulan di kota ini hingga situasi perang lebih aman Lembah Ihlara yang panjangnya sekitar 16 kilometer pertama kali didiami oleh para biarawan Bizantium pada abad ketujuh Lembah ini menjadi saksi kisah sejarah Kristen di Kapadokia yang hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sekitar 60 gereja kuno yang dibuat dalam gua dan tersebar di sepanjang lembah Saat ini, desa Gorema menjadi satu-satunya pemukiman di Kapadokia yang masih dihuni oleh warga lokal yang sekaligus menjadi area utama bagi wisatawan Selain dikenal dengan pemandangan yang indah serta beragam peninggalan sejarah yang mengagumkan Kapadokia juga terkenal dengan wisata balon udara Para pengunjung bisa terbang hingga ketinggian 40 meter melintasi langit Kapadokia sambil menikmati pemandangan alam yang eksotis Kapadokia merupakan produsen anggur terbaik di dunia Bahkan ada beberapa anggur yang dihasilkan Kapadokia telah meraih penghargaan internasional Keindahan serta keunikan Kapadokia berhasil membuatnya masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 Dengan pemandangan yang memukau, kota-kota bawah tanah yang misterius, dan lembah yang menjadi saksi sejarah Kristen abad pertengahan Kapadokia adalah destinasi wisata yang mengundang para pelancong untuk merasakan keajaiban zaman purba di tengah lanskap modern Dari rumah-rumah batu unik hingga gua-gua penuh keajaiban Setiap sudut Kapadokia mengisahkan kisah menarik tentang peradaban masa lalu Tidak hanya memikat dengan pesona sejarahnya Tetapi juga memanjakan pengunjung dengan pengalaman balon udara yang tak terlupakan Serta kenikmatan anggur terbaik dunia yang tumbuh subur di tanahnya Kapadokia benar-benar menyajikan harmoni sempurna antara keindahan alam dan kekayaan budaya Menjadikannya tak hanya sebagai warisan dunia Tetapi juga surga tersembunyi bagi para penjelajah modern yang haus akan petualangan Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe UNIX3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya